Imbawan pendekar jilid 12. Dan ginkangnya juga tidak rendah, buktinya kita sama tidak tahu kapan dan kemanakah perginya sambung PWE Giyok. Masa, masa orang-orang ini seluruhnya patung lilin tanya Tiho Anyo. Berpuluh orang itu masih tetap berduduk di tempatnya tanpa bergerak, tampaknya seperti manusia hidup benar-benar. Untuk apakah orang itu memasang patung-patung sebanyak ini di sini tanya Tiho Anyo pula. Mungkin dia kesepian tinggal sendirian di sini, maka membuat orang-orangan ini untuk mengawaninya, ujar Luigi, mendadak ia tertawa dan menambahkan, apapun juga patung lilin kan jauh lebih baik daripada manusia tulen, masa? Apa alasanmu tanya Tiho Anyo? Paling sedikit patung lilin kan tidak dapat menyerang kita jawab Luigi meski merasa tempat ini sangat menyeramkan, tapi lega juga hati Tiho Anyo, sebab ia merasa ucapan Luigi memang tidak salah. Berada bersama orang-orangan lilin tentunya tidak akan berbahaya. Hanya PWE Giok saja yang kelihatan prihatin, tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu, ucapnya kemudian dengan suara tertahan, kita tidak boleh tinggal di sini, lepas kita pergi, kenapa? Orang hidup sudah lari, masakah kita takut kepada kawanan patung lilin ini? Ujar Luigi. Dia terus mendekat ke sana dan menambahkan, coba kau lihat, kupukul mereka juga tidak ada yang berani membalas, sembari bicara ia terus menampar muka salah satu patung lilin itu. Patung lilin itu tadinya duduk bersandar kursi dan sedang membaca. Karena ditampar Luigi obohlah patung itu, berak, patung itu pecah berantakan. Maaf, maaf, apakah kau sakit? Biar ku bangunkan kau, kata Luigi dengan tertawa. Betapapun dia masih seorang anak darah, sejak lahir belum pernah bermain boneka, Sekarang mendadak melihat boneka raksasa sebanyak ini, dengan sendirinya ia sangat tertarik. Begitulah seperti anak kecil yang sedang ngomong boneka, Luigi membangunkan patung yang jatuh dan perlahan memijati bagian tunggungnya sambil berucap, Oh, sayang, tentunya kau kesakitan, biar ku pijat. Selagi Teho Anio merasa geli melihat kelakuan Luigi itu, mendadak anak darah itu menjerit kaget sambil melompat mundur. Kontan patung lilin itu terguling dari kursinya dan hancur. Cepat PWE Giyok melompat maju dan bertanya, ada apa Luigi menjatuhkan diri pada pelukan anak muda itu, katanya sambil menuding patung lilin yang sudah hancur itu. Di tubuh lilin itu ada, ada tulangnya, tulang Teho Anio menukas dengan kaget. Patung lilin masa bertulang belum habis ucapannya, dilihatnya dalam patung lilin yang hancur itu memang betul ada seongguk tulang putih, bahkan dapat dipastikan bukan tulang buatan. Nyata, tulang di dalam patung lilin itu adalah tulang orang mati asli. PWE Giyok coba menjemput beberapa cuil lilin remukan patung itu dan diperiksanya dengan teliti, seketik air mukanya berubah hebat, tampaknya seperti mual dan hendak tumpah. Hi, Ken, kenapakah kau tanya Luigi? PWE Giyok menghela nafas panjang, ucapnya, ini bukanlah orang-orangan buatan dari lilin, tapi mayat manusia tulang, lorong di bawah tanah ini adalah hasil kerja mereka, apakah tamu seru Luigi? Tentunya begini kisahnya, tutur PWE Giyok. Lantaran khawatir orang-orang ini akan membocorkan rahasia lorong di bawah tanah ini, maka orang yang menyuruh pembuatan lorong ini telah membunuh seluruh pekerja ini tatkala lorong ini sudah selesai dibuat, lalu tubuh mereka disiram dengan vaselin sehingga jadilah mereka patung lilin, merinding Luigi oleh cerita ngeri ini, katanya, pantas, makanya mereka kelihatan seperti orang hidup, dengan gegetun He Tong Jing ikut berkata, begitu masuk kemari memang sudah ku rasakan keadaan di sini rada-rada janggal, orang-orang kasar ini kenapa bisa berubah seperti seniman. Waktu itu jika ku periksa dengan teliti mungkin sudah dapat ku bongkar rahasia mereka, tapi waktu itu mana dapat kita bayangkan di dunia ini ternyata ada orang gila sekejam ini ucap Luigi dengan geregetan. Mendadak seorang tertawa terkekeh-kekeh dan menanggapi, He he, kau salah, nona cilik, aku sama sekali tidak kejam, juga tidak gila, sebaliknya aku ini manusia yang paling welas asih, seorang yang paling tahu aturan, orang yang paling punya hati nurani, meski semua orang dapat mendengar suaranya, tapi bagaimana bentuk orang ini tidaklah kelihatan. Luigi lantas menjawab, saya umpama kau punya hati nurani juga sudah lama hatimu itu dimakan anjing, justru lantaran mengingat mereka terlalu lelah menggali lorong di bawah tanah ini, makanya ku undang mereka istirahat di sini, supaya mereka selanjutnya tidak perlu berkeringat dan kerja keras lagi, kata orang itu dengan tertawa. Coba kalau tidak ada aku, mana bisa mereka menikmati kebahagiaan begini. Dan kalau begini baik ku perlakukan mereka, kenapa kau maki diriku sebagai orang gila dan orang busuk hektomekar, kau bukan saja orang busuk, bahkan bukan orang. Tapi setan, iblis, iblis yang gila maki Luigi pula. Dia ingin memancing keluar orang itu. Siapa tahu meski dia mencaci maki sekian lama, orang itu tetap tidak memberi reaksi apa-apa. Bahkan satu kata saja tidak bicara pula, keadaan menjadi sunyi senyap. Dengan gemas Luigi mengusulkan, tempat ini toh tidak terlalu luas, marilah kita ketemukan dia. Tiho Aniro menghela nafas, katanya, kalau dia tidak mencari kita akan sudah untung, masakah kau malah ingin cari dia mendadak. Twe Giok berkata kepada He Tong Jing dengan tertawa, dalam keadaan demikian, masakah kau belum mau membongkar teka-teki ini teka-teki? Teka-teki apa He Tong Jing jadi melengak malah. Sungguh aku tidak mengerti untuk apa kalian berdua sengaja memancing kami ke sini, tanya Pwe Giok. Ap, apa katamu He Tong Jing menegas dengan bingung. Mengapa kami memancing kalian ke sini? Hak kekatnya aku tidak pernah kenal tempat ini, lebih-lebih tidak kenal si gila ini, bisa jadi He Heng memang belum pernah datang ke tempat ini, tapi lo Sian Sing ini justru sudah dikenal He Heng, kata Pwe Giok. Mana bisa ku kenal dia sahut He Tong Jing dengan gugup. Untuk, untuk apa ku tipu kau Pwe Giok menghela nafas, ucapnya, aku pun tidak tahu untuk apa He Heng menipuku. Tapi berita yang dituturkan He Heng di lorong tadi, cerita tentang tangkwik Sian Sing itu, Tadinya ku percaya penuh setiap kata ceritamu, tapi sekarang mau tak mau harus ku sanksikan, sebab apa tanya He Heng Tong Jing. Demi membuat lorong bawah tanah ini, dia tidak sayang membunuh semua pekerja ini untuk menutup mulut mereka selamanya. Dengan sendirinya lorong di bawah tanah ini menyangkut sesuatu rahasia maha besar, betul tidak ya? Betul, jawab He Heng Tong Jing. Jika demikian, mengapa dia perlu membangun rumah gubuk pada ujung jalan keluar tadi? Jika di atas gunung yang paling sepi ini ada sebuah rumah kosong, bukankah hal ini akan sangat menarik perhatian orang kembali He Heng Tong Jing melengat, katanya, bisa jadi, bisa jadi rumah itu bukan rumah kosong, betul, rumah itu pasti tidak kosong, tapi di mana orang yang mungkin telah dibunuh oleh Yang Chuk Kang Pwe Giok tertawa, katanya, apakah mungkin demi merampas sebuah rumah Yang Heng perlu membunuh orang tak berdosa sebanyak itu? Ini, ini. Hei Tong Jing tak dapat menjawab. Apalagi, jika dia menyuruh orang-orang itu berjaga di dalam rumah, tentu mereka ada kontak satu sama lain, setelah mereka dibunuh Yang Heng, mustahil dia tidak tahu. Dan kalau dia tahu, masakah Yang Heng dibiarkan tinggal di sana jadi maksud, Ji Heng, maksudku hanya ingin menyatakan antara Yang Heng dan Los Yan Sing ini pasti sudah ada hubungan, dia menyuruh kita masuk ke lorong ini juga sebelumnya telah direncanakan, berubah air muka He Tong Jing, katanya, untuk apa dia berbuat begini? Kenapa aku tidak diberitahu He Heng benar-benar tidak tahu? P.W.E. Giyok menegas dengan melotot. Ya, sedikit pun tidak tahu, jawab Hei Tong Jing tegas. Jika demikian, mengapa Hei Heng mengantar Nona Kileng Hang ke sini? Apapun artinya ucapanmu ini aku memang lagi heran, sebab apakah Hei Heng menangkap Kileng Hang? Padahal ku tahu kalian hendak menyerahkan K.W.E. Piansan dan Ciong Ching kepada P.K.A. Bun untuk mengambil hati Hei Hang Hu Jin, tapi sejauh itu aku tidak mengerti Kileng Hang hendak kalian serahkan kepada siapa. Dan baru sekarang ku tahu jelas duduknya perkara, tahu jelas duduknya perkara. Perkara apa? Tanya Hei Tong Jing dengan bingung. Tujuan Hei Heng menangkap Kileng Hang adalah untuk diserahkan kepada Lo Sian Sing ini, untuk apa diserahkan kepadanya. Untuk apa pula dia menghendaki Kileng Hang? Tanya Hei Tong Jing. P.W.E. Giyok tertawa, katanya, bisa jadi untuk dijadikan patung lilin, mungkin juga ada keperluan lain. Ku kira Hei Heng tentu jauh lebih jelas daripada ku. Hei Tong Jing menghela nafas panjang, katanya, meski aku tidak tahu apa yang harus ku katakan, tapi ku yakin jalan pikiranmu pasti keliru, hak kekatnya aku tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini. Jika Ji Heng tidak percaya, terpaksa aku mendadak terdengar suara jeritan, suara jeritan Luigi dan T. Ho An Yiu. P.W.E. Giyok terkejut dan berpaling, terlihatlah kedua orang itu telah berada dalam pelukan dua patung lilin. Muka Luigi tampak pucat, serunya dengan suara parau, patung lilin ini bukan mayat, tapi orang hidup. T. Ho An Yiu tampak gemetar dan hampir saja jatuh kelengar. Terdengar orang lilin itu berkata, jika kalian menghendaki mereka tetap hidup, maka berdirilah di situ dan jangan bergerak, sembari bicara, lapisan lilin yang tipis pada mukanya lantas terkelupas sepotong demi sepotong. Terpaksa P.W.E. Giyok berdiri di tempatnya dan tidak bicara apapun. Hei Tong Jing tidak tahan, ucapnya, apa kehendak kalian padahal pertanyaannya ini terlalu berlebihan dan menggelikan. Tapi setiap orang bila sudah kepepet memang sering mengucapkan kata-kata yang lucu. Pada saat itulah tertampak dua patung lilin yang sedang mencatur di kejauhan sana mendadak juga bergerak, tubuh mereka hanya berkelebat dan tahu-tahu sudah menubruk tiba. Tapi patung lilin yang memeluk cuh Luigi itu lantas berseru, berhenti, barang siapa di antara kalian bergerak sedikit saja, jiwa kedua perempuan ini segera melayang. Jangan urus diriku, mereka tidak berani membunuhku teriak Luigi. P.W.E. Giyok menghela nafas, tahu-tahu ia merasakan dua tangan yang kuat telah merangkul tubuhnya, menyusul beberapa tempat hiat sepenting juga tertutup. Kembali Luigi menjerit khawatir, teriaknya parau, Hi, apa, apa kehendak kalian, belum habis ucapannya, berderailah air matanya. Terdengar seorang tertawa terkekeh-kekeh, ucapnya, Nona Cilik, Tentunya sekarang kau tahu orang-orang lilim tidaklah lebih baik daripada manusia tulen. Padahal terkadang mereka pun jauh lebih berbahaya daripada orang asli, di tengah suara tertawa yang melengking itu, si kakek berjubah hitam tadi telah muncul pula, cuma sekarang topinya bukan lagi caping bambu, melainkan sebuah topi tinggi dan berbentuk aneh. Potongan badan kakek ini sangat pendek, sekarang memakai topi setinggi ini, sekilas pandang, topinya seakan-akan lebih tinggi daripada orangnya, bentuknya kelihatan lucu dan mentertawakan. Tapi dalam keadaan demikian siapa pula yang dapat tertawa? Segera Luigi memaki, kau tua bangka, siluman, segala kata makian yang paling keji telah dihamburkan seluruhnya, tapi si kakek mendengarkan saja seperti sangat tertarik. Setelah Luigi kehabisan kata-kata makian barulah kakek itu berkata dengan tersenyum, Nona Cilik, kau sangat pintar menangis, juga pandai memaki orang, aku justru sangat suka kepada Nona Cilik semacam kau ini. Sebentar tentu akan ku jadikan kau patung lilin yang cantik, secantik boneka. Kau, kau, Luigi sampai kehabisan suara. Ia ingin memaki lagi, tapi ngeri, bibir pun kering. Topi tinggi di atas kepala si kakek tampak bergoyang-goyang, ia mendekati PWE Giyok dan berkata, Hi, anak muda, nama Muji PWE Giyok bukan betul, jawab PWE Giyok. Si kakek mengekeh tawa, ucapnya, meski belum pernah kulihat kau, tapi sekali pandang saja lantas ku kenali kau, mendadak PWE Giyok juga tertawa, katanya, meski aku tidak pernah melihat kau, tapi aku pun kenal kau, oh si kakek melengat, lalu bergelak tertawa, katanya, wah, jika benar kau kenal diriku, sungguh tidak kecil kepandayanmu, kau bukan manusia, kata PWE Giyok. Si kakek menyeringai, kau pun serupa nona cilik itu, pintar memaki orang. Aku bukan manusia, memangnya siluman kau pun bukan siluman, cuma sesosok mayat, ujar PWE Giyok. Sebab sudah lama kau mati, kau bilang aku ini mayat seru si kakek dengan terbahak. Betul, meski belum pernah kau lihat diriku, tapi aku sudah pernah melihat kau, pernah kau lihat diriku, di mana tanya si kakek. Di dalam sebuah kuburan, jawab PWE Giyok. Seketika Luigi melenggong, ia merasa bingung oleh ucapan PWE Giyok itu, bahkan anak muda ini hampir disangkanya rada kurang waras. Sebab seorang yang sehat, seorang yang normal, tentu takkan menuduh seorang hidup sebagai sesosok mayat, lebih-lebih takkan menyatakan dirinya pernah pesiar ke dalam sebuah kuburan. Semua ini hak kekatnya bukan ucapan PWE Giyok yang sebenarnya. Siapa tahu, setelah mendengar kata-kata demikian, air muka si kakek mendadak berubah, dia melototi PWE Giyok hingga setian lamanya, lalu menegas, kau pernah datang di kuburan itu betul, malahan cukup lama ku tinggal di sana, dan kira bagaimana kau keluar lagi PWE Giyok tertawa, jawabnya, keluar melalui pantatmu. Sampai di sini, bukan cuma Luigi saja yang menganggap anak muda itu kurang waras, bahkan T. Ho An Yeo dan He Tong Jing juga mengira PWE Giyok mendadak Sinting, sebab apa yang diucapkannya sama sekali bukan kata-kata manusia normal. Tapi air muka si kakek lantas berubah menjadi lebih menakutkan, mendadak ia berseru, cucu perempuanku sayang, marilah keluar ketika cucu perempuannya sudah keluar, kecuali PWE Giyok, yang lain-lain sama terperanjat pula. Sebab siapapun tidak menyangka cucu perempuannya adalah Ki Leng Hong, tapi sejak tadi PWE Giyok sudah tahu kakek ini adalah Ki Gou Cheng yang menghilang dengan berlagak mati itu. Kepandainya membuat patung lilin memang bagus, bacalah jelit kerenjana pendekar. Terdengar si kakek alias Ki Gou Cheng lagi bertanya kepada cucu perempuannya, apakah betul perkataan bocah ini entah, aku tidak tahu, jawab Ki Leng Hong. Nona ini kelihatan sangat kurus dan lesu, sangat lemah, tapi jawabannya cukup tegas. Dia pernah datang ke Set Jin Cheng bukan tanya pula Ki Gou Cheng. Jika dia belum pernah ke Set Jin Cheng, kira bagaimana dapatku kenal dia? Tapi banyak juga orang yang pernah mengunjungi Set Jin Cheng, tidak cuma dia saja. Ki Gou Cheng tertawa, ia tepuk-tepuk pelahan muka Ki Leng Hong yang bulat telur itu, ucapnya dengan tertawa, ai, cucu perempuanku sayang, bicara terhadap kakek mana boleh sekasar ini. Ki Leng Hong moncongkan mulutnya dan berucap manja, orang pening kepala, ingin tidur. Begitu habis ucapannya, segera ia melangkah pergi, sama sekali tidak memandang lagi terhadap Ji Pwe Giok. Ki Gou Cheng geleng-geleng kepala, gumamnya ai, bocah ini jadi rusak karena terlalu dimanjakan ibunya mendadak. Ia melototi Pwe Giok pula dan bertanya, eh, kabarnya putra Ji Hongho itu pun bernama Ji Pwe Giok, apa betul begitulah kalau tidak salah? jawab Pwe Giok. konon dia sudah mati desat Jin Cheng agaknya juga betul mendadak mencorong sinar matuki Gou Cheng, ucapnya dengan pelahan, bisa jadi tidak mati, mungkin dia telah pesiar sejenak kekuburan, lalu hidup kembali, bahkan bertemu dengan seseorang yang telah mengubah bentuk wajahnya. mendadak ia jamret leher baju Pwe Giok dan berteriak, dan mungkin kau inilah dia, kau inilah putra Ji Hongho itu sebenarnya, Pwe Giok tidak mengerti apa sebabnya Ki Leng Hong berdusta, dan sekarang ia tahu duduknya perkara. Meski lahirnya dia tetap tenang saja, tapi telapak tangan sudah meremeskan keringat dingin. Bukan mustahil Ki Gou Cheng adalah sekelompotan dengan Ji Hongho itu, Pwe Giok sengaja dipancing ke sini untuk diselidiki apakah dia dan Pwe Giok yang tersiar sudah mati itu sama atau tidak. Matelumlah, tentang perubahan wajah Pwe Giok hanya diketahui oleh Ki Leng Hong saja, tapi nona itu ternyata tidak menyingkap rahasianya, meski tidak tahu mengapa orang menutupi rahasianya, namun Pwe Giok sangat berterima kasih padanya. Ki Gou Cheng masih terus melototi Pwe Giok, tanyanya pula, sesungguhnya kau anak Ji Hongho atau bukan Pwe Giok tertawa, jawabnya, aku ini anak siapa, ada persoalan apa dengan kau sekalipun kau mengaku sebagai anak Ji Hongho kan juga tidak menjadi soal ujar Ki Gou Cheng. Kenapakah sendiri tidak mau mengaku sebagai anaknya jawab Pwe Giok? Ki Gou Cheng menarik muka, mendadak ia tertawa pula, bagus, anak muda, anggaplah mulutmu memang keras, jika kau tidak suka bicara terus terang, biarlah sekalian ku bikin kau tak dapat bicara untuk selamanya gua batu ini jauh lebih terang daripada ruangan gua sebelah luar sana, juga jauh lebih hangat, sebab api pada sebuah tungku besar telah dinyalakan, di atas tungku ada sebuah wajan besar. Lilin di dalam wajan sudah mulai cair. Dengan sebuah gayung besar, pelahan Ki Gou Cheng mengaduk cairan lilin itu, ketika api tungku sudah mulai menghijau, menguaplah hawa panas dari wajan besar. Di bawah gemerdeb cahaya api dan uat lilin, wajah Ki Gou Cheng kelihatan seperti sebuah topeng setan. Sinar matanya juga gemerdeb memancarkan cahaya kebuasan dan kegilaan, terdengar dia berucap bukanlah pekerjaan mudah membuat patung lilin dengan manusia berdarah daging. Pertama harus memperhatikan waktu masak lilin, selain lilin harus cair seluruhnya dan tidak boleh terlalu mendidih. Pada saat lilin baru mulai bergelembung segera cairan lilin dituang pada tubuh manusia, dia tertawa, lalu menyambung, jadi seperti koki memasak angsyohai, setelah gorengan irisan ikan diangkat dari wajan, pada saat yang tepat disiram dengan saus asam anis. Cuma di sini gerakan tangan harus cepat, siraman lilin harus rata, apabila lapisan lilin pertama sudah beku seluruhnya barulah mulai siram lapiran kedua, sedikit salah siram, semua usaha akan gagal total. Dia bicara dengan adem ayem, seperti halnya seorang ahli masak yang sedang memberi ceramah di depan sekawanan penggemar makanan enak. Cuma sayang, yang mendengarkan ceramahnya sekarang bukanlah penggemar makanan melainkan ikan yang sedang menanti giliran untuk dijadikan angsyohai. Hati Luigi saat ini diliputi rasa gusar dan juga takut, sungguh kalau bila ia ingin menggigit mampus orang gila ini. Sebaliknya T. Hoan Yeo seperti tidak dapat mengekang diri lagi saking takutnya, ia berteriak dengan histeris, lekas kau bunuh kami saja, lekas, kenapa tidak lekas turun tangan T. Gou Cheng tertawa, katanya, aku ingin membuat patung lilin yang indah, untuk ini masih harus diperhatikan sesuatu, yaitu tidak boleh membunuh mati model yang akan kugunakan. Dengan demikian, hasil patung yang kubuat barulah akan kelihatan hidup dan bergeirah. Apabila modelnya dibunuh mati-mati dulu baru kemudian disiram lilin, maka patung yang dihasilkan juga akan kelihatan mati dan kaku, kau, kau. T. Hoan Yeo tidak sanggup bersuara lagi. Bibirnya gemetar, mulut seperti tersumbat. Mendadak T. Gou Cheng tertawa padanya dan berkata, tapi Yang Hu Jin juga tidak perlu khawatir, aku pasti takkan membuat susah padamu, sebab ku yakin Yang Chuk Kang pasti tidak suka tidur bersama patung lilin. Air muka He Tong Jin berubah, tanyanya, apakah benar Yang Chuk Kang ada persengkongkolan dengan kau Ki Gou Cheng tertawa? Jawabnya, betul, dia terlebih jardik daripadamu, juga lebih pintar memilih kawan. Jika dia memilih si Koki sebagai kawannya, sebaliknya kau pilih kawan pada ikannya, sampai setian lama He Tong Jin termangu-mangu, katanya dengan suara gemetar, Yang Chuk Kang, Wahai Yang Chuk Kang, tidak jelek suhu terhadapmu, kenapa kau melakukan perbuatan hianak begini, memangnya sudah kau lupakan semua ajaran dan peraturan perguruan sembelari bicara, matanya mendelik dengan menahan rasa murka. Dengan lemas Luigi juga berkata, pantas dia tidak takut dibunuh lengkui, kiranya dia tahu setelah kita pergi, maka dapatlah dia bicara dengan lengkui bahwa antara mereka sesungguhnya adalah kawan. Hah, bangsat ini telah berbuat hianat, tapi justru bicara seperti seorang baik hati. Belum habis ucapannya, menangislah Tihau Anio tergerung-gerung. Luigi menjengek, Yang Hujin, apakah yang kau tangisi? Bisa kau dapatkan suami sebaik itu, masakah kamu tidak senang aku? Aku. Tanda petik. Eh, siapa di antara kalian yang mau tolong singkirkan nyonya yang ini dari sebelahku, sungguh aku tidak tahan lagi bau busuk pada tubuhnya, ejek Luigi pula. Dengan tertawa Ki Gou Cheng berucap, wah hampir saja ku lupa jika tidak kasinggung sejak tadi-tadi seharusnya ku undang nyonya yang berduduk di tempat yang terhormat. Tapi Tihau Anio lantas berteriak-berteriak pula dengan histeris, jangan kalian menyentuh diriku, aku bukan istri yang cukkan, aku lebih suka mati bersama mereka, dengan tak acuki Gou Cheng berkata, siapapun kalau sudah berada di sini, mati atau hidupnya tidak bebas lagi baginya, Hei Tong Jing memandang P.W.E. Giok, ucapnya dengan rawan, Ji Heng, aku telah salah menilai yang cukkan, maaf, aku, aku menyesal, ini bukan salahnya dan bukan salahmu, untuk bisa, jangan, Hei Heng merasa sedih, ujar P.W.E. Giok. Hei Tong Jing menghela nafas, ucapnya, betapapun dia adalah saudaraku, aku. mendadak Ki Gou Cheng berseru, cepat letas buka pintu tungku dan kerek wajan agak tinggi sedikit, saat itulah cairan lilin sudah dapat digunakan, lalu ia mulau menceduk cairan lilin dengan gayungnya, mengepul uap lili panas itu. Dengan tertawa Ki Gou Cheng berkata, pertama kali disiram lilin memang akan terasa sakit, maka hendaknya Ji Kong Chu dapat bertahan sedikit, nanti kalau sudah tersiram tiga empat gayung, perlahan tidak lagi merasa sakit, lebih dulu ia menyiram lilin pada gayungnya pada sepotong papan, melihat cairan lilin yang membeku di atas papan, Ki Gou Cheng bergumam, ya, memang saat yang paling tepat untuk disiram. Nah, lekas kau buka baju, Ji Kong Chu mendadak Luigi berteriak, kenapa tidak kau mulai dari diriku? Sabar, sabar, sebentar lagi akan datang giliranmu, kenapa terburu-buru ujar Ki Gou Cheng dengan tertawa. Ku mohon dengan sangat, mulailah atas diriku, matipun aku berterima kasih padamu, teriak Luigi dengan parau. Apakah kau tidak tega menyaksikan J.P.W.E. Gio tersiksa dan ingin tutup mat celebih dulu tanya Ki Gou Cheng. Luigi hanya menggigit bibir, ia mengangguk sambil menangis. Tapi apakah kau suka telanjang di hadapan mereka tanya Ki Gou Cheng dengan tertawa. Luigi jadi melengat, segera ia menangis lagi tergerung-gerung. Dengan suara parau T.H.W.E berteriak, silakan kau turun tangan dulu pada aku, aku tidak, tidak takut. Ki Gou Cheng mengawasi dia sekejap, lalu berucap, potongan tubuhmu tidak jelek, ku kira mereka pun jika ku turun tangan padamu dulu, sebelum mati dapat menyaksikan perempuan cantik telanjang bulat seperti dirimu ini, tentu kematian mereka pun cukup berharga, dia menghela nafas, lalu menyambung, cuma sayang, kau ini bini yang cukkan, sayang, sungguh sayang. Kau tua bangka, kau dinaptang, hewan, sungguh kau bukan manusia. Mendadak Hei Tong Jing mencacimaki. Apakah sengaja kau bikin marah diriku agar turun tangan dulu padamu, kata Ki Gou Cheng tertawa. Hei Tong Jing berteriak gusar, memangnya kau berani turun tangan padaku. Bagus, bagus Ki Gou Cheng terbahak. Kalian memang sangat setia kawan, sungguh satya sejati, semuanya berebut mati lebih dulu. Jika demikian, biarlah ku penuhi kehendak kalian sekaligus, ia menyeringai, lalu menyambung, akan ku belajiti kalian bertiga hingga telanjang bulat, akan kuikat kalian menjadi satu dalam keadaan saling rangkul, akan ku bikin kalian menjadi sebuah patung yang istimewa, agar sekali pandang saja siapapun tahu kalian adalah sahabat karib yang tak dapat dipisahkan, Hei Tong Jing dan Chu Luigi berteriak-teriak, meski sudah banyak siksa derita yang dialaminya, tapi baru sekarang Luigi benar-benar kenal apa artinya takut. Meski PWE Gou hanya diam saja sejak tadi, tapi di dalam hati jauh lebih murka dan berduka. Ia tidak tahu mengapa Tian memberi nasib seburuk ini kepadanya. Tahu begini, lebih baik dulu mati saja di tangan Xiang Chaplong. Walaupun Xiang Chaplong juga sangat kejam, tapi jauh lebih baik daripada Ki Gou Cheng, betapapun dia tidak sampai melakukan hal-hal yang gila dan kotor begini. Pada saat gawat itulah, sekonyong-konyong seorang terbang masuk dari luar dengan kaki dan tangan menari-nari di udara, serupa boneka yang dikeret dan terapung di udara, melayang tibanya orang ini sungguh cepat luar biasa. Siapa bentak Ki Gou Cheng? Baru lenyap suaranya, dengan tepat orang itu jatuh di dalam wajan yang penuh cairan lilin panas itu, maka terdengarlah suara jeritan ngeri yang menyayat hati. Cairan lilin di dalam wajan munkrat kemana-mana, ada setitik cairan yang menciperat ke tubuh Luigi, meski cuma setitik, namun rasa sakitnya sudah tak terkatakan. Pada saat lain, dari luar melayang masuk lagi orang, juga menari-nari di udara dan pelung, dengan tepat kembali nyembelung di dalam wajan disertai jeritan yang sama ngerinya. Seketika wajan itu terguling, cairan lilin tumpah memenuhi lantai. Serentak Ki Gou Cheng mengapung ke atas, dengan gusar ia membentak, siapa itu di tengah suara bentakannya, orang ketiga melayang tiba pula, sekali ini menerjang ke arah Ki Gou Cheng. Cepat tubuhnya menggeliat di udara sehingga terhindar. Tapi segera orang keempat dan kelima melayang pula dan menumbuk Ki Gou Cheng. Betapapun tinggi ginkangnya juga sukar untuk mengelak lagi. Belang, dalam keadaan mengapung di udara Ki Gou Cheng menghantam, kontan kedua orang yang menerjang ke arahnya itu digenjot hingga tergetar balik, tapi ia sendiri pun tergetar jatuh ke bawah dan hampir saja menumbuk dinding. Kejut dan girang Luigi, baru sekarang dapat dilihatnya dengan jelas bahwa kelima orang yang melayang dari luar itu semuanya adalah patung lilin palsu anak buah Ki Gou Cheng. Tadi dia telah dikerjai patung lilin ini, meski disergap, tapi jelas ilmu silat orang-orang ini juga tidak lemah, bahkan sangat cepat dan cekatan ker, turun tangannya. Tapi sekarang hanya dalam sekejap saja mereka telah dilempar masuk seperti lempar bola, jelas sedikit pun tidak mampu melawan. Maka betapa tinggi kufu pendatang ini tentu dapat dibayangkan. Air muka Ki Gou Cheng tampak pucat hijau, ia melototi PWE Giok dan berkata, tak tersangka masih ada juga bala bantuanmu, tampaknya tidaklah sedikit kawanmu, tapi seorang lantas menanggapi, aku tidak kenal anak muda itu, sebaliknya aku dan kau adalah sahabat lama, suara ini sangat halus dan lembut, empuk dan enak didengar. Luigi dan Ti Ho An Yeo sama-sama anak perempuan cantik pembawaan, yang satu adalah Putri Sio Hun Kiong Chu yang terkenal pembetut sukma setiap lelaki, yang lain adalah Hing Ho Asam Yeo Chu yang genit dan pemikat lawan jenisnya, keduanya tahu suara yang enak didengar adalah senjata yang paling ampuh kaum wanita untuk menghadapi kaum lelaki. Suara mereka sendiri sangat merdu dan enak didengar, tapi kalau dibandingkan suara perempuan pendatang ini, mau tak mau mereka harus tutup mulut dan tidak berani bersaing. Selain enak didengar suaranya, bahkan apa yang dikatakannya seperti air dingin yang menyilam kepala Chu Luigi, sebab pendatang ini ternyata mengaku sebagai sahabat lama Ti Go Cheng. Hanya Hietong Jing saja yang segera memperlihatkan rasa kegirangan, desisnya perlahan, inilah guruku, tertolonglah kita, Luigi melengong, tanyanya kemudian, gurumu seorang perempuan Hietong Jing tidak menjawabnya dan memang juga tidak perlu menjawab, sebab waktu itu seorang perempuan berbaju hitam sudah muncul. Mukanya juga memakai cadar sutra hitam, meski Luigi tidak dapat melihat jelas wajahnya, tapi entah mengapa, ia merasa perempuan ini pasti cantik tiada bandingannya. Luigi tidak pernah melihat wanita bergaya secantik dan selues ini. Jalan perempuan berbaju hitam itu seperti sangat lambat, tapi tahu-tahu sudah berada di dalam, siapapun tidak tahu persis care bagaimana dia menggeser kakinya dan care bagaimana masuk ke situ. Dia memakai jubah panjang warna hitam, panjangnya sampai menyentuh tanah, hanya ujung sepatu saja yang masih kelihatan, pada tangannya juga mengenakan sarung tangan warna hitam. Meski melihat orang, tapi rasanya sama seperti tidak tahu, yang dilihat Luigi hanya pakaiannya saja, namun dalam hati sudah timbul perasaan enak, perasaan aman. Ki Go Cheng juga seperti kesima memandang perempuan berbaju hitam itu, sampai sekian lama barulah ia menghela nafas dan berkata, kiranya kau tak kau duga bukan ujar perempuan berbaju hitam. Kembali Ki Go Cheng menghela nafas, lalu berucap pula sambil tersenyum getir, kukira sudah lama kau mati, perempuan berbaju hitam itu seperti tersenyum, lalu mendekati Ki Go Cheng dengan perlahan. Di dalam gua ini suasana dingin dan seram, di atas tanah juga penuh cairan lilin dan mayat. Namun gaya berjalan perempuan itu seperti sedang berada di tengah istana. Yang dihadapinya juga seorang gila dan kejam, tapi gaya perempuan itu seperti seorang permaisuri yang hendak menghadap seribah ginda. Siapapun tidak mengira perempuan lemah gemulai ini adalah tokoh perselatan yang lihai, lebih-lebih tidak ada yang percaya bahwa dalam sekejap tadi dia sudah membunuh lima orang. Daiki Go Cheng tampak berkeringat, Ia menyengir dan berucap, belasan tahun tidak bertemu, masakah baru bertemu lantas hendak berkelahi denganku? Aku tidak bermaksud demikian, jawab si perempuan baju hitam. Ki Go Cheng seperti merasa lega, ucapnya, jika begitu, hendaklah kau berdiri agak jauh. Bila kau mendekat, hatiku lantas berdetak, kau memang tidak punya hati, mana bisa hatimu berdetak ujar perempuan itu? Dia berjalan dengan lambat, tapi tidak berhenti. Bibir Ki Go Cheng seperti mengering, ucapnya dengan suara serat, sesungguhnya apa kehendakmu? Perempuan itu tidak menjawabnya, tapi bertanya malah, tahun ini usiamu sudah ada bukan ingat juga kau, perempuan itu berucap pula, siapapun kalau sudah hidup tahun, tentunya sudah cukup bukan apa maksudmu ini? Tanya Ki Go Cheng sambil mengusap keringatnya. Apa maksudku masakah belum jelas bagimu selama berpuluh tahun ini? Siapa pula yang pernah tahu jelas maksudmu? Perempuan itu menghela nafas perlahan, lalu berkata, A.I., ku harap janganlah kau paksaku turun tangan padamu, airmu kaki Go Cheng berubah hebat, mendadak ia menengadah dan terbahak-bahak, hahaha, memangnya baru bertemu kau menghendaki aku segera bunuh diri meski tertawa, tapi suara tertawanya jauh lebih tidak enak didengar daripada suara menangis. Pada saat itu juga, mendadak tubuh Ki Go Cheng mengapung ke atas, perawakannya yang kurus itu seperti bukan tubuh manusia melainkan seekor elang yang buas dan lapar. Namun si perempuan baju hitam tetap berdiri tenang di tempatnya, jika Ki Go Cheng ibaratnya seekor elang, maka dia sama seperti seekor domba. Tapi ketika Ki Go Cheng menubruk tiba, lengan bajunya lantas mengebut perlahan. Siapapun tidak menyangka kebutan lengan bajunya yang perlahan ini dapat menahan serangan Ki Go Cheng. Maka terdengarlah suara jeritan, bukan perempuan itu yang menjerit melainkan Ki Go Cheng, tubuhnya mendadak mencelak beberapa tombak jauhnya dan menumbuk ginding, belang, lalu tubuhnya memberosot ke kaki dinding dan jatuh terduduk, matanya melotot ke arah perempuan baju hitam, ucapnya dengan serak, inilah Ching. Chinggi, belum habis ucapannya, darah segar lantas menyembur dari mulutnya. Dengan tak acuh, perempuan baju hitam berkata, betul, inilah siantian Chinggi, tajam juga pandanganmu mendadak Ki Go Cheng bergelak seperti orang gila, teriaknya, bagus, haha, bagus. siantian Chinggi, tiada tandingannya di dunia, mati pun aku tidak penasaran, sambil tertawa kaki dan tangannya juga bergerak-gerak, keadaannya benar-benar mirip orang gila. Percikan darah tampak berhamburan mengikuti suara tertawanya, waktu habis ucapannya darah pun kering, suara tertawa juga berhenti, tinggal kerongkongannya mengeluarkan suara krok-krok seperti kodok-ngorok. Meski benci terhadap orang ini, tanpa terasa luijah memejamkan mati juga dan tidak tega memandangnya. Pwe Giok sendiri pernah mendengar nama siantian Chinggi atau tenaga sakti asli, selama ini ia menyangka ilmu itu hanya dongeng kangong seperti halnya orang bilang pedang dapat dikendalikan dengan hawa serta mengirimkan gelombang suara segala. Ilmu sakti ini mungkin terjadi di zaman dahulu, tapi sekarang tentunya sudah lenyap dan tiada orang yang mampu melatihnya lagi. Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa sekarang dirinya justru dapat menyaksikan ilmu sakti tersebut. Dilihatnya Ki Go Cheng telah terkulai di tengah genangan darah, semula masih terus ngerok seperti suara kodok, selang sejenak mendadak tubuhnya melonjak ke atas, lalu jatuh dan tidak bergerak lagi. Baru sekarang si perempuan baju hitam berpaling dan memandang Pwe Giok. Sinar matanya masih tetap tenang dan lembut, tapi seakan-akan dapat menembus cadar sutra dan menembus darah daging, terus menembus kelubuk hati Pwe Giok. Tanpa terasa anak muda itu menunduk. Kau ini kah Ji Pwe Giok? Ji Kong Chu tanya si perempuan baju hitam. Bahwa dia ternyata kenal nama Pwe Giok, bahkan bersikap seramat ini padanya, kalau orang lain tentu akan merasa senang seperti mendapat rejeki di luar dugaan. Tapi Pwe Giok justru merasa rada takut. Ia tidak mengerti dirinya ternyata sedemikian terkenal. Ia tahu terkenal bukan sesuatu yang menyenangkan. Terkenal dapat diibaratkan sepotong baju yang mewah, meskipun dapat membuat orang kelihatan cemerlang, tapi harganya terkadang juga sangat menakutkan. Melihat anak muda itu termenung, Hei Tong Jing lantas menyela, Ji Heng, guruku sedang bicara denganmu, Oh, ya, Chai Hei memang betul Ji Pwe Giok, cepat Pwe Giok menenangkan diri. Baik, coba kau ikut padaku, kata perempuan itu sambil mengebaskan lengan bajunya perlahan. Ji Pwe Giok, Hei Tong Jing dan Chului Ji bertiga segera seperti diembus angin sejuk, seketika Hiacu mereka yang tertutup tadi telah terbebas semua. Cepat Hei Tong Jing menyembah, Tecu, urusanmu dengan yang cukeng sudah ku ketahui dan tidak perlu bicara lagi, kata si perempuan baju hitam, sedikit bergeser, tahu-tahu sudah sampai di luar pintu. Mendadak Luigi menarik tangan Pwe Giok erat, tanyanya dengan suara tertahan, Hendak kau ikut pergi bersama dia. Pwe Giok merasa tangan anak darah itu rada gemetar, tanpa terasa timbul perasaan kasihannya, jawabnya dengan lembut, Sudah tentu kau pun ikut bersamaku, terbeliak mata Luigi, makin kencang ia pegang tangan anak muda itu, katanya, kemanapun pasti akan kau bawa serta deriku Pwe Giok terharu, jawabnya, ya, kemanapun aku akan tetap berada bersamamu, tapi mendadak si perempuan baju hitam menyeletuk, tapi sekali ini dia tidak dapat membawa kau, tubuh Luigi tergetar dan melepaskan tangan Pwe Giok, tanyanya dengan parau, sebab apa sebab aku yang ngomong, sahup perempuan itu. Luigi melonjak dan berteriak, berdasarkan apa hendak kau pisahkan kami. Meski kau telah menyelamatkan kami, tapi kalau bukan muridmu yang membuat susah kami, tidak nanti kami datang ke sini, suaranya seperti tersumbat, air matanya bercucuran pula, lalu ia menghentakan kaki dan berteriak lagi, jadi adalah pantas jika kau selamatkan kami, berdasar apa lantas bersikap garang dan menkuas air muka He Tong Jin berubah, ia menyembah di tanah dan memohon, dia masih anak kecil, mohon suhu jangan marah padanya, Luigi menwenak, ia tahan air matanya dan berseru, tidak perlu kau mohonkan ampun bagiku. Aku tidak takut, biarpun dia membunuhku juga aku tidak takut. Matipun aku ingin berada bersama Ji Pwe Giok, ia pegang lagi tangan Pwe Giok dan berkata, kau sendiri yang bilang, kemanapun akan kau bawa serta diriku, masa, masa akan kau tarik kembali janjimu Pwe Giok terdiam, dengan lembut ia mengusapkan air matu di pipi anak darah itu, mendadak ia berpaling menghadapi si perempuan berbaju hitam dan berkata, sudah ku janji padanya, juga sudah berjanji pada sacaknya, betapapun tidak boleh ku tinggalkan dia, masa hubungan mesra ini saja tidak dapat kau tinggalkan, lalu pekerjaan besar apa yang dapat kau hasilkan jengek si perempuan baju hitam. Dengan sekata demi sekata Pwe Giok menjawab, jika aku tidak dapat menepati janji, lalu dapatkah aku dikatakan manusia perempuan baju hitam memandangnya lekat-lekat, perlahan sinar matanya menampilkan secercah senyuman, ucapnya, bagus, bagus, kau memang anak yang baik, ia melayang ke depan Luigi dan perlahan mengangkat tangannya. Nafas Pwe Giok dan He Tong Jing serasa berhenti, sebab mereka tahu, asalkan tangan itu jatuh ke bawah, seketika kepala Luigi bisa hancur lulu. Terdengar perempuan itu bertanya kepada Luigi, jadi kau merasa berat untuk berpisah dengan dia dengan menggertak gigi Luigi memandangnya dan menjawab, siapapun jika ingin memisahkan aku dan dia, lebih dulu dia harus melangkai mayatku, memandangi tangan si perempuan berbaju hitam, jantung Pwe Giok serasa mau berhenti berdetak. Tapi tangan perempuan itu perlahan diturunkan lagi, dengan perlahan dia membelai rambut Luigi, katanya dengan suara halus. Kau pun anak yang baik, tapi kalau benar-benarkah suka padanya, selayaknya tidak boleh menjadi bebannya, harus membiarkan dia pergi sendiri untuk melakukan tugas berat, Luigi melengak, mendadak ia mendekat mukanya dan menangis. Bukan maksudku hendak menyuruh dia meninggalkan kau, kata pula si perempuan baju hitam, aku hanya menghendaki kalian berpisah untuk sementara, toh kalian masih sangat muda, kesempatan bertemu di kemudian harikan masih panjang, Luigi mendelik, ucapnya dengan suara parau, baik, tidak perlu kau katakan lagi. Aku akan pergi, pergi seorang diri, dia mendekat mukanya dan berlari pergi. Tapi Pwe Giok sempat menariknya dan bertanya, Hen, hendak kemana kau sambil menggigip bibir, Luigi menjawab, kau pun tidak perlu urus diriku, dengan sendirinya ada tempat yang kutuju, meski dia menahan perasaan sedapatnya, tidak urung air mati masih terus berderai. Meski dunia ini tidak cuma seluas daun kelor, tapi kemanakah dia harus pergi? Tiba-tiba perempuan berbaju hitam menghela nafas perlahan, ucapnya, Tong Jing, boleh kau bawa dia pulang ke gunung, tentu akan ku suruh Ji Kong Chu ke sana untuk mencarinya, tahu tidak dengan girang dan kejut, Huyo Tong Jing mengiakan, tanyanya, apakah suhu hendak mengambilnya sebagai murid perempuan tersenyum juga perempuan baju hitam, jawabnya dengan perlahan, dia memang anak perempuan yang baik, cuaca cerah dan hawa sejuk, Seng Surya memancarkan sinarnya dengan gemilang, meski sudah dibuntut musim merontok, namun hawa udara seperti musim semi. Untuk pertama kalinya PWE Giyok merasakan betapa menyenangkan sinar matahari setelah sekian lama dirundung malang. Sekarang segalanya sudah mulai ada titik balik, Luigi juga mempunyai harapan hari depan yang baik. Berdiri di bawah sinar Seng Surya yang hangat ini, saking tak tahan hampir saja dia bersenandung sekerasnya. Satu-satunya urusan yang disesalkannya adalah ia tidak menemukan KWE Piansian dan Ciong Ching, juga tidak menemukan Kieleng Hong, bisa jadi Kieleng Hong telah membawa pergi KWE Piansian dan Ciong Ching secara diam-diam. Tapi kalau dibandingkan dengan hal-hal yang menyenangkan itu, apa artinya sedikit penyesalan? Didengarnya si perempuan berbaju hitam lagi berkata, meski yang Cukeng adalah murid hianat, tapi ada sementara urusan dia tidak berdusta, tatkala mana Hietong Ching berada di sampingnya, tentunya dia tidak berani berdusta, apakah Kigo Ceng adalah tangkwik Sian Seng? yang tanya PWE Giyok. Bukan, jawab perempuan baju hitam. Kigo Ceng tidak lebih juga cuma salah seorang boneka tangkwik Sian Seng, baik ilmu silat maupun tipu akal dan keganasannya bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan tangkwik Sian Seng, dan Ciam Pua sendiri, terus terang, tukas perempuan baju hitam sambil menghela nafas, aku sendiri pun bukan tandingan iblis jahat itu, tapi Sian Tian Chinggi Ciam Pua kan tiada tandingannya di dunia ujar PWE Giyok. Meski Sian Tian Chinggi mahasakti, tapi Seng pencipta alam ini sangat adil, setiap makhluk setiap barang, selalu diciptakan secara saling anti-menganti. Meski kehuang adalah serangga berbisa, tapi Ayam Jago adalah musuhnya. Biarpun Sian Tian Chinggi sangat hebat, tetap belum terhitung tiada tandingannya di dunia. Setelah menghela nafas, lalu ia melanjutkan. Demi menghadapi diriku, selama belasan tahun ini tangkwik Sian Seng telah berhasil meyakinkan semacam kung fu yang khusus ditujukan untuk melawan Sian Tian Chinggi. Kalau tidak, mana dia berani muncul lagi di dunia Kang Ho? Wah, kung fu apakah itu? Tanya PWE Giyok. Musiang Sien Kang, ilmu sakti tak berwujud. Musiang Sien Kang PWE Giyok menegas. Wah, setelah berhasil meyakinkan Musiang Sien Kang, lantas orang ini boleh malang melintang di dunia Kang Hoong tanpa takut kepada siapapun. Di dunia ini sekarang memang tiada seorang pun dapat menandingi dia. Orang yang dapat menumpasnya di dunia ini mungkin hanya ada seorang saja, tutur si perempuan baju hitam. Oh, siapa tanya PWE Giyok? Kau jawab perempuan itu tegas. Ah, aku PWE Giyok jadi melenggong. Tapi, aku, bicara tentang ilmu silat, dengan sendirinya kau bukan tandingannya, tapi kau seorang yang dapat berpikir panjang, berhati tabah, tenang, banyak segi baikmu yang tidak terdapat pada orang lain, akan tetapi, apakah kau tahu kisah Hengko membunuh Raja Chin di jaman Cian Kok Daulu selasi perempuan baju hitam? Oh, maksudmu aku, aku pun harus membunuh Tangkwik Cian Sing secara gelap, membunuh secara licik sebenarnya bukan tindakan seorang ksatria sejati, ujar si perempuan baju hitam. Tapi keadaan mendesak, urusan sudah terlanjur begini, terhadap iblis jahat seperti dia itu tidak perlu lagi bicara tentang tindakan terang atau gelap, tapi orang kosan semacam Tangkwik Cian Sing, kira, kira bagaimana dapat ku dekati dia banyak sekali kesempatanmu untuk mendekati dia, caranya tanya PWE Gio. Sudah tentu jalan yang paling mudah adalah berusaha mendapat kepercayaan dan kau pun dapat mendekati dia dengan leluasa, tapi berdasarkan apa Tecu akan mendapatkan kepercayaannya tentu saja kau memiliki barang yang bisa mendapatkan kepercayaan Tangkwik Cian Sing, hanya saja kau sendiri pun tidak mengetahuinya, oh, Sudikah Ciam Pua memberi penjelasan coba katakan dulu, benda mestika simpanan Siung Hun Kiong Chu sudah kau dapatkan bukan PWE Gio tidak berani berdusta, tanpa pikir dia membenarkan. Mencorong sinar matisi perempuan baju hitam, katanya, dan di antara barang-barang tinggalan Siung Hun Kiong Chu itu terdapat sepotong tikpai, plat bambu, bukan orang kosan ini ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa dan pengetahuan yang luas, rasanya sukar sekali bagi orang yang ingin berdusta padanya. Maka PWE Gio mengiakan pula. Dan tikpai itu apakah masih berada padamu? Tanya perempuan baju hitam. Syukurlah sampai sekarang masih kusimpan, jawab PWE Gio. Sebenarnya barang itu cuma sepotong belahan bambu yang sangat umum, tapi dalam pandangan orang lain justru merupakan benda yang tak ternilai harganya, dan apakah kau tahu di mana letak nilainya yang tinggi itu justru? Hal inilah yang tidak ku ketahui, jawab PWE Gio. Sebab tikpai itu adalah benda kepercayaan Tangkwik Sian Sing, benda tanda kepercayaannya, barang siapa memegang plat bambu itu, seketika jadilah dia tuan penolong Tangkwik Sian Sing, apapun yang harus dilakukan Tangkwik Sian Sing atas permintaan orang yang memegang benda itu pasti takkan ditolaknya, Oh, sebab apa tanya PWE Gio. Orang ini meski sangat kejam, tapi berwata angkuh, tinggi hati, sama sekali dia tidak mau hutang budi, betapapun dia tidak suka ditolong orang. Tak tersangka, tahun yang lalu ia justru telah hutang budi kepada seseorang, dan orang ini justru tidak mengharapkan balas jasa apapun dari dia. Karena itu, terpaksa dia mengukir sepotong bambu dan diberikan kepada penolongnya itu sebagai tanda kepercayaannya. Pada potongan bambu itu terukir huruf yang mengatakan melihat Tik Pai sama dengan ketemu orangnya, jadi Tik Pai itu mewakili Tangkwik Sian Sing, ya, ku paham maksudnya, kata PWE Gio. Dan siapakah orang yang memegang Tik Pai itu siapapun orang ini tidaklah penting bagi kita, sebab dia sudah mati, yang utama sekarang adalah Tik Pai tersebut sekarang berada padamu, kata si perempuan baju hitam. Jika Tangkwik Sian Sing sudah menyatakan Tik Pai itu sama dengan dia pribadi, maka sekarang kau juga sama sebagai cuan penolongnya. Apapun yang kau minta, pasti dilakukannya tanpa ditolak. Kan sudah ku katakan, watak orang ini sangat tinggi hati, apa yang sudah diucapkannya tidak nanti dijilat kembali, jadi maksud siampu agar ku bawa Tik Pai untuk menemui Tangkwik Sian Sing dan menyuruh dia memenggal kepalanya sendiri tanya PWE Gio setelah berpikir. Perempuan baju hitam tertawa, katanya, biarpun dia tidak bakalan menjilat kembali apa yang diucapkannya, kalau kau minta dia memenggal kepalanya sendiri, betapapun tidak nanti dilakukannya. Jika tahun yang lalu permintaanmu mungkin akan terpenuhi, tapi sekarang, usia seorang kalau sudah tambah lanjut, semakin dekat akhir hayatnya, biasanya orang akan semakin merasakan betapa berharganya jiwa sendiri, jika demikian, jadi maksud siampu. Boleh kau temui dia dengan membawa Tik Pai dan minta dia mengajarkan Bu Siang Sien Kang padamu, kemudian untuk belajar Bu Siang Sien Kang, tentu saja tidak dapat diselesaikan dalam waktu tiga atau lima hari. Selama kau belajar kufu padanya, tentu banyak kesempatanmu untuk berdekatan dengan dia, Ya, betul, kata Pwe Giyok. Tidak dapat membalas Budi, inilah yang dianggapnya penyesalan selama hidup. Sekarang kau datang padanya dengan membawa Tik Pai serta memohon sesuatu padanya, hal ini boleh dikatakan telah melunasi cita-citanya selama ini. Dia pasti akan sangat girang dan takkan tanya asal usulmu, juga pasti tidak berperasangka buruk padamu, tepatah bilang hari maupun ada kalanya berkedip. Nah, karena kau dapat mendekati dia setiap saat, tentu banyak kesempatan bagimu untuk turun tangan, akan tetapi, perempuan baju hitam tidak membiarkan anak muda itu bicara, dengan suara tegas yang menyela, setelah kau tahu kejahatan dan rencana kejunya, apapunlah yang kau ragukan lagi. Masakah kau tidak ingin menumpas kejahatan bagi dunia kangowu umumnya, masakah kau tidak ingin membalas dengan bagi dirimu sendiri jadi asal usul diriku sudah diketahui Ciam Pua tergerak hati Pwe Giok. Perempuan itu tersenyum, katanya, tahukah kau siapa yang mengubah bentuk wajahmu ini sungguh menyesal, Tecu menerima Budi pertolongan beliau, tapi siapa nama beliau yang mulia sejauh ini belum ku ketahui, jawab Pwe Giok dengan sedih. Pribadinya juga menanggung penderitaan yang sangat mendalam, sebab itulah sudah lama dia mengasingkan diri dan melupakan nama, tapi dapat ku beritahukan kepadamu, dia adalah sahabatku yang paling karib, mau tak mau Pwe Giok merasa kagum. Sudah lama sekali tangkwik Sian Sien tidak berani bergerak, demikian perempuan baju hitam menyambung lagi, sebabnya adalah karena diajari terhadap kami berdua, sebab meski Bu Sian Sien Kang telah berhasil dilatihnya dengan baik, tapi kalau menghadapi gabungan kami berdua, tetap kami sanggup mematikan dia, cuma, cuma sayang, suaranya semakin lemah dan berubah menjadi helaan nafas. Cuma sayang apa? Tanya Pwe Giok. Masakah beliau sudah sampai cukup lama si perempuan baju hitam terdiam, habis itu kelihatan terangsang pula, dadanya naik turun, ia menghela nafas panjang sekali lalu berucap dengan sedih, mungkin, mungkin ia sudah terkena tangan keji tangkwik Sian Sien, tapi dengan cepat ia menyambung pula, namun urusan ini belum dapat ku buktikan, jika tangkwik tidak mengetahui jelas dia sudah meninggal, mana dia berani muncul lagi di dunia Kangou? Justeru lantaran dia sudah mati, maka tangkwik menjadi berani, Pwe Giok mengertak gigi dan berkata, apa pesan siampu pasti akan ku kerjakan, cuma, kalau gerak-gerik tangkwik Sian Sien ini sedemikian misterius, kemana harus ku cari dia dengan sendirinya sukar bagimu untuk mencarinya, tapi dapat diusahakan agar dia yang mencari kau, kata perempuan baju hitam. Oh, maksud siampu agar tecu menyiarkan berita bahwa tikpai itu berada pada tanganku betul, jika mendengar berita poin pai, pening balas budi, sudah jatuh di tanganmu, tentu dia akan mencari kau betapapun jauhnya, melihat tikpai itu sama melihat orangnya, artinya hanya kenal pada tikpai itu dan tidak pula kenal orangnya, tapi sebelum ku serahkan tikpai itu padanya, kan setiap orang juga dapat merampas tikpai itu dari tanganku, tapi siapakah yang mampu merebut tikpai itu dari tanganmu ujar si perempuan baju hitam. Pwe Giok tersenyum getir, ucapnya, bukannya tecu tidak dapat menilai dirinya sendiri, tapi sesungguhnya orang kosan di dunia kango ini masih sangat banyak, betul juga ucapanmu, kata perempuan itu, dengan ilmu silatmu sekarang, di dunia ini sedikitnya masih ada tokoh yang mampu mengalahkanmu, bisa jadi lebih. Tapi orang-orang ini kebanyakan sudah mengasingkan diri, jika mendengar berita hangat ini, mungkin sekali mereka pun akan tertarik, andaikan tidak sampai menerlebut secara terang-terangan, bukan mustahil akan mengincarnya secara diam-diam, tanpa memberi kesempatan bicara kepada Pwe Giok, dengan tertawa ia menambahkan pula, tapi kau juga sudah memegang Giamong Ceh, piutang raja akhiran, kenapa mesti takut lagi kepada orang-orang ini Giamong Ceh, Pwe Giok menegas dengan heran. Ya, jika kau pegang pusin pai, masa tidak pegang Giamong Ceh ujar si perempuan baju hitam? Yang Ciam Pua maksudkan apakah buku catatan itu tanya Pwe Giok? Betul, jawab perempuan itu, lalu dengan perlahan ia berucap, manusia bukan nabi, siapa yang tidak pernah berbuat salah? Orang hidup selama berapa puluh tahun, sedikit banyak pasti pernah berbuat salah dan merugikan orang lain, lebih-lebih orang yang sudah terkenal itu, orang hanya melihat sebelah yang gemilang, tapi lupa pada sisi yang lain. Siapapun tidak tahu dengan batu loncatan apa mereka berhasil merangkak ke atas? Pwe Giok menghela nafas panjang, ia pun tahu jalan menuju sukses memang tidak mudah, untuk bisa mencapai titik final entah perlu melangkai berapa banyak mayat orang. Misalnya, demikian perempuan baju hitam menyambung lagi, sebabnya Ang Sengki dapat menjadi ketua Hang Dewi Epang, justru lebih dulu dia membunuh Suhengnya, lalu meracun mati gurunya. Rahasia ini akhirnya toh terbongkar. Tapi sebelum tersingkap, setiap orang Kang Oung sama mengakui Ang Sengki adalah seorang ksatria sejati, seorang pahlawan besar, Pwe Giok menghela nafas dan diam saja. Perempuan itu melanjutkan, setelah rahasianya terbongkar, maka orang hanya menganggap nasib Pang Sengki lagi malang, sebab entah berapa banyak peristiwa serupa yang terjadi di dunia Kang Oung, hanya saja tidak diketahui orang luar, jika ingin orang lain tidak tahu, hanya diri sendiri jangan berbuat, ucap Pwe Giok menyitir pepatah. Seorang kalau berbuat dosa, lambat atau cepat pasti akan ketahuan, betul, rahasia apapun juga akhirnya pasti akan terbongkar, dan di seluruh dunia ini, orang yang paling banyak mengetahui rahasia ini ialah Siohun Kiong Chu, oh tanda seru Pwe Giok bersuara heran. Kau tahu Siohun Kiong Chu cantik molek dan tidak sedikit lelaki yang terpikat, dan saat yang paling sukar untuk menyimpan rahasia kaum lelaki adalah pada waktu berbaring di tempat tidur, di samping si molek, ucapan perempuan baju hitam ini hanya samar-samar, tapi apa maksudnya cukup gamblang bagi pendengarnya. Artinya, bila mana seorang perempuan cantik tidur bersama kau di suatu tempat tidur, sebuah mulut mungil berbisik-bisik di tepi telingamu, sepasang matu jeli memandangi kau di samping bantal. Dalam keadaan demikian, jika kau dapat tutup rahasia, maka tergolong kuat imanmu dan harus diberi tanda pujian. Sebab kalau seorang dapat menjaga rahasia bagi orang lain, maka hakikatnya kau adalah seorang nabi. Dan betapapun nabi di dunia ini tidaklah banyak. Dari sekian orang yang dikenalnya, Siohun Kiong Chu telah memperoleh macam-macam rahasia yang tidak diketahui umum, demikian perempuan baju hitam itu melanjutkan. Semua rahasia yang didengarnya itu lantas ditulisnya dalam buku catatan itu. Dia memang seorang pintar, dia cukup tahu betapa nilainya sesuatu urusan, ia dapat menunggu naiknya harga pasar. Ditunggunya bila mana harga urusan itu sudah mencapai titik tertinggi barulah dijualnya. Sebab itulah buku catatan itu selalu disimpannya dengan baik dan tidak pernah dibawanya dalam baju, sebab dia yakin pada suatu hari kelak buku catatan itu pasti banyak gunanya, tapi sejauh itu toh tidak pernah digunakannya, kata PWE Giyok dengan menyesal. Hal ini disebabkan mendadak ia berubah menjadi bodoh, kata perempuan baju hitam. Bodoh PWE Giyok menegas. Ya, bodoh, perlahan perempuan baju hitam bertutur. Di dunia ini ada dua macam orang yang paling bodoh. Yang pertama adalah kakek yang mencintai anak gadis. Kakek semacam ini mungkin saja cerdas, juga kenyang asam garam kehidupan, tapi sering-sering kebuakan dan pusing kepala karena dipermainkan oleh seorang anak darah yang masih berbau pupuk jeringau. Orang semacam ini meski kasihan, tapi tidak ada orang yang bersimpatik padanya, sebab perbuatannya itu adalah akibat tingkah pola sendiri, PWE Giyok hanya tersenyum getir saja, ia tahu orang yang tergila-gila kepada anak gadis memang bukan kejadian yang mengembirakan, tapi sering malah dramatis, bahkan terkadang juga komedi. Dan orang bodoh macam kedua adalah anak gadis yang eh dan kasmaran, tutur si perempuan baju hitam lebih lanjut. Betapapun biasanya anak gadis sangat pintar dan cerdik, sekali dia gila cinta, seketika akan berubah menjadi bodoh dan buta. Sudah jelas orang yang dicintainya itu adalah seorang penjahat, seorang pengeretan, tapi dalam pandangannya lelaki itu adalah orang yang paling jujur di dunia ini, lelaki yang paling menarik. Biarpun lelaki itu bilang padanya bahwa salju itu hitam dan bat, tinta Cina, itu putih, maka ia pun akan percaya penuh, PWE Giyok jadi teringat kepada Cireng Ching yang tergila-gila kepada KWE Piansian yang sudah berumur itu, tanpa terasa ia menghela nafas menyesal pula. Tapi Siong Hun Tiong Chu kemudian justru berubah menjadi orang yang jauh lebih bodoh daripada kedua macam orang tadi, dia bukan saja jatuh cinta secara membuta, bahkan orang yang dicintainya itu adalah binat tang kecil yang umurnya lebih muda beberapa puluh tahun daripada dia, kembali PWE Giyok menghela nafas, katanya, lantaran orang ini liah, Cuk Yong Chu tidak sayang mengorbankan segalanya, dengan sendirinya pula dia tidak mau menggunakan rahasia pribadi untuk mengancam orang tua kekasihnya. Kemudian ketika diketahuinya bahwa mereka semua itu adalah manusia berhati binatang, namun segalanya sudah kasib, sudah terlambat, betul, memang begitu, kata perempuan itu. Tapi dengan kecerdasanmu, apabila buku catatan ini dapat kau pergunakan dengan baik, tentu banyak hal-hal yang mengejutkan dapat kau lakukan, lebih-lebih tidak perlu takut orang lain akan mengusik dirimu, akan tetapi, tidak perlu kau katakan, kutahu maksudmu, potong perempuan itu sebelum lanjut ucapan PWE Giyok. Tapi air memang dapat melajukan kapal dan juga dapat menenggelamkan kapal. Pada dasarnya sesuatu benda itu tidak jahat, bergantung pada hati orang yang menggunakannya, hal ini perlu kau ketahui, PWE Giyok mengiakan. Maka tertawalah perempuan itu, katanya, bagus sekali, sudah habis ucapanku, pergilah kau. Pada hari suksesmu, hari itu pula kita akan bertemu. Tak kala mana, segala angan-anganmu akan dapatku bantu kau menunaikannya, ketika bayangan tubuh PWE Giyok menghilang di kejauhan, perempuan baju hitam itu masih tetap berdiri di situ. Sang suria belum terbenam, remang senja sudah mulai meliputi bumi. Dalam keremangan senja itu, perempuan baju hitam itu mendadak berubah menjadi sangat misterius, sangat menyeramkan. Dia seperti mempunyai dua macam peran, pada siang hari dia adalah manusia. Tapi bila malam tiba, dia lantas berubah menjadi badan halus dalam kegelapan. Kini dalam kegelapan telah muncul pula sesosok badan halus yang lain. Badan halus ini adalah kigo ceng. Bajunya masih berlepotan darah, tapi mukanya sudah tercuci bersih, kedua matanya yang mencorong itu menampilkan senyuman yang misterius, katanya dengan terkekeh, wah, hari ini tidaklah sedikit pembicaraanmu, untuk mengurangi sedikit kesulitan di kemudian hari, apa alangannya bicara lebih banyak ujar si perempuan berbaju hitam. Bunuh saja dia agar tidak mendatangkan kesulitan, kata kigo ceng. Perempuan baju hitam menggeleng, kau tidak paham, aku memang tidak paham mengapakah suruh aku pura-pura mati dan mengapa melepaskan dia sebab hanya dengan jalan ini dapatlah memancing dia menceritakan berbagai urusan ini, sudah diceritakannya tanya kigo ceng. Ya, dia sudah mengaku memang dialah anaknya Ji Hal Ho, bahkan dugaanku juga tidak keliru, memang betul si anjing tua itu yang mengubah bentuk wajahnya, dua hal inilah yang selama ini tidak dapat kupastikan, setelah sekarang sudah diketahui dengan pasti, mengapa kau lepaskan dia kembali perempuan itu menggeleng, kau tidak paham, tapi selekasnya kau akan tahu, ku harap semoga kau tidak berbuat salah. Bilakah aku pernah melakukan sesuatu kesalahan jengek perempuan baju hitam? Mendadak ia menyurut mundur dua langkah dan berkata, tubuhmu itu berdarah, kenapa tidak ganti pakaian dulu ha-ha, kau pun mengira ini darah sungguhan, tampaknya makin lama makin hebat kepandaianku, kata kigo ceng dengan tertawa. Perempuan itu tertawa, ucapnya, kepandaianmu memang tidak kecil, eh, dimanakah muridmu itu maksudmu? Hei Tong Jing kigo ceng mengiakan. Dia sudah pulang dengan membawa Chu Luigi dan Ti Ho An Yo, apakah dia tahu urusan kita ini dengan sekata demi sekata si perempuan baju hitam menjawab, untuk suksesnya urusan besar, makin sedikit orang yang mengetahui seluk beluknya akan makin baik? Dan bagaimana dengan yang cukeng tanya pula kigo ceng? Demi suksesnya usaha kita, kamu perlu mencari beberapa orang untuk dijadikan kambing hitam jawa perempuan berbaju hitam dengan perlahan tanpa terasa musim rontok sudah lalu, makin dinginlah angin yang bertil. Selama beberapa hari terakhir ini boleh dikatakan selalu dilalui oleh PWE Giok dalam keadaan tegang. Setiap hari selalu terjadi hal-hal yang tidak terduga, satu persatu susul menyusul, yang satu lebih berbahaya daripada yang lain sehingga menimbulkan pikirannya bahwa hari ini mungkin adalah hari kehidupannya yang terakhir. Dan baru sekarang dia benar-benar dapat menghela nafas lega. Sekarang baru diketahuinya keadaan sendiri yang langsa, baju yang dipakainya sangat tipis dan kotor, harus ganti dan perlu mandi sebersihnya. Jika tidak mati, maka dia harus hidup sebaik-baiknya. Dia ingin mencari suatu tempat yang santai, lebih dulu mandi dan bersihkan muka, lalu ganti pakaian bersih. Terbayang betapa nikmatnya berendam dalam air panas, sekujur badan seketika terasa gatal. Cuma sayang, dalam saku PWE Giok sekarang tertinggal beberapa matu uang saja. Seorang kalau keselamatan jiwa selalu terancam, dalam keadaan demikian barulah dia melupakan uang. Petang itu dia sampai di suatu kota kecil, dengan dua duit dia membeli sekotak geretan dan membeli mipangsit dengan empat duit. Waktu dia meninggalkan kota kecil itu, sakunya sudah kosong melompong. Namun hati terasa sangat senang, terutama rahasia orang-orang ternama adalah hal yang paling menarik bagi siapapun. Sifat suka menyelidiki rahasia orang lain memang merupakan sifat buruk manusia. Begitulah di luar kota PWE Giok mendapatkan sebuah tempat yang teraling dari tiupan angin, di situ ia membuat api unggun, setelah dipanggang dengan api, timbulah huruf-huruf yang tertulis pada buku catatan tinggalan Siohun Kiongcu. Nama-nama yang tercatat di dalam buku harian itu memang seluruhnya terdiri dari tokoh-tokoh terkenal, kebanyakan sudah pernah didengar PWE Giok, diantaranya termasuk ke sepuluh tokoh top seperti Tong Hong Tai Beng, Li Tian Ong, Oh Lolo Chin Jin, dan sebagainya, juga nama ketua keorang besar yang ikut dalam pertemuan witi semuanya tercatat di situ. Yang paling menyolok dan mendebarkan bagi PWE Giok adalah nama ketiga orang ini, Ki Go Cheng, Hang Sem, dan Ji Hang Ho. Ia hampir tidak percaya kepada matanya sendiri. Selama hidupnya ayahnya terkenal jujur dan lurus, tidak kemaruh harta, tidak cari nama. Lalu ada perbuatan apa yang juga dianggap berdosa? Meski dia tidak percaya, tapi juga tidak berani tidak percaya. Ketika membaca nama Hang Sem, halaman itulah dilewatkan. Hang Sem adalah saudaranya, sahabatnya, biarpun pernah berbuat sesuatu kesalahan juga dapat dimaklumi, maka ia pun tidak ingin tahu. Tapi dia tidak melampaui catatan mengenai Ki Go Cheng. Dilihatnya di bawah nama Ki Go Cheng tercatat keterangan, berzinah antar kakak dan adik. Jantung PWE Giok seakan-akan berhenti berdenyut. Sungguh sukar dipercaya di dunia ini ternyata ada manusia yang tidak tahu malu dan kotor begini. Tapi mau tidak mau ia harus percaya, sebab lantas teringat olehnya Putra Ki Go Cheng, yaitu Ki Chong Hoa, kalau bukan hasil perzinahan antara kakak dan adik, mana bisa melahirkan orang yang gila itu? Tapi anehnya Ki Leng Hang dan Ki Leng Yang tidak mendapatkan bibit jahat keturunan mereka. Padahal umumnya Putra Putri Orang Kerdil juga jarang yang normal. Apakah mereka memang bukan Putri Sedarah Ki Chong Hoa? PWE Giok jadi teringat pada lorong di bawah tanah desat Jin Cheng atau perkampungan pembunuh orang itu. Di lorong rahasia itu ditemukannya sepotong batu Giok, lalu teringat pula kekasih Ki Hu Jin yang misterius itu. Tidak perlu disangsikan lagi orang itu jelas adalah anggota keluarga Ji, mengenai Sed Jin Cheng dan keluarga Ki, hendaknya bakar njana pendekar. Apakah semua itulah rahasia pribadi Ji Hang Hoa gadungan itu? PWE Giok tidak berani memikirkannya lagi, tapi ia tahu bila urusan ini tidak dibikin terang, kelak setiap saat Toh masih tetap akan teringat olehnya. Tanpa terasa ia membalik halaman yang tercatat nama Ji Hang Hoa. Tangannya terasa gemetaran dan jantung berdepak keras. Dilihatnya di bawah nama Ji Hang Hoa itu tertulis keterangan, kakak beradik tidak akur, adik diusir sehingga menjadi bandit. Wajahnya kelihatan alim, tapi perbuatannya rendah. Di samping terdapat pula sebaris huruf kecil yang menjelaskan bandit di padang pasir utara Hitkohian, satu gulung asap, ialah adik Ji Hang Hoa, diusir seng kakak sejak kecil, akhirnya menjadi penjahat. Seng kakak terkenal sebagai orang suci, adiknya tersohor sebagai bandit. Sungguh lucu, seketika tangan PWE Giok berkeringat dingin. Teringat olehnya waktu kecil pernah didengarnya mempunyai seorang jicek atau paman kedua, tatkala mana ibunya belum meninggal dunia, apabila dirinya bertanya mengenai paman itu, seng ibu lantas marah dan menjawab, jicek sudah mati, sudah lama mati, bahkan disuruhnya selanjutnya jangan bertanya pula. Dan baru sekarang diketahuinya seng paman tidak mati, jika demikian apakah kekasih gelap Ki Hujin itu memang betul pamannya? Jangan-jangan Ki Leng Hang dan Ki Lenggan adalah putri pamannya, hasil hubungan gelap antara seng paman dengan Ki Hujin? Selama ini Ki Leng Hang terus berusaha melindungi dirinya, apakah lantaran di antara mereka memang ada semacam hubungan darah dan kontak perasaan yang aneh? Selagi PWE Giyok termenung-menung sendiri, tiba-tiba didengarnya bunyi gemertak roda kereta. Seorang yang memakai mantel ijuk dan bertopik caping dengan mendorong sebuah gerobak roda satu tampak muncul dari arah timur. Dalam kegelapan tidak kelihatan barang apa yang termuat di atas gerobak itu, tapi dari jauh sudah tercium bau obat-obatan, jadi muatan gerobak itu kebanyakan adalah bahan obat-obatan. Jalanan di daerah Sujuan memang tidak datar, tapi banyak liku jalan pegunungan yang sukar dilalui kereta dan kuda. Hanya gerobak roda satu beginilah yang paling leluasa didorong kian kemari. Di daerah pegunungan Sujuan juga banyak menghasilkan bahan obat-obatan, maka pedagang obat di berbagai daerah kebanyakan adalah orang Sujuan. Orang dengan gerobak roda satu ini tidak ada sesuatu yang istimewa, jika orang lain tentu takkan menaruh perhatian. Tapi PWE Giok justru merasa orang ini dan gerobaknya perlu dicurigai. Dari suara roda kereta dapat diketahuinya barang buatan gerobak itu cukup berat, padahal umumnya bobot bahan obat-obatan sangat ringan. Curah hujan di daerah Sujuan sangat sedikit, tapi orang ini justru memakai mantel ijuk yang biasanya cuma dipakai kalau hari hujan, meski mendorong kereta seberat ini, namun langkahnya sangat cepat dan enteng, tidak kelihatan makan tenaga. Saudagar obat-obatan biasanya juga suka berkelompok, tapi orang ini menempuh perjalanan seorang diri, bahkan kini sudah jauh malam dan dia masih meneruskan perjalanannya. Semua ini cukup menimbulkan curiga. Hanya saja saat ini PWE Giok tidak sempat memikirkan orang lain. Sedangkan tukang gerobak itu pun sedang mendorong dengan kepala tertunduk dan tidak memperhatikan anak muda itu. Pada saat itulah, sekonyong-konyong dari kejauhan bergema pula derap kaki kuda lari yang ngeriuh, hanya sekejap saja, suara itu sudah mendekat, nyata kuda ini berlari dengan sangat cepat. PWE Giok terkejut oleh suara derap kaki kuda yang cepat itu, dalam kegelapan malam yang sungi, suara kaki kuda ini kedengarannya sangat menusuk telinga. Namun si tukang gerobak tadi ternyata tidak angkat kepala dan juga tidak berpaling, seperti orang yang tidak mendengar apa-apa. Tampak seekor kuda membedal dengan cepat, kira-kira masih tiga tombak jauhnya serentak si penunggang kuda melayang dari pelana kuda dan sekali berjumpalitan di udara, seperti burung seriti menerobos hutan, dengan tepat ia hinggap di depan si tukang gerobak. Kuda yang ditinggalkannya itu meringkik nyaring dan berhenti seketika. Diam-diam PWE Giok memuji, Orangnya cekatan, kudanya tangkas tapi si tukang gerobak seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi, ia masih terus mendorong gerobaknya ke depan dengan tunduk kepala. Padahal si penunggang kuda tepat menghadang di tengah jalan, tampaknya gerobak itu segera akan menumbuknya, namun dia tetap tidak bergerak sedikitpun, sungguh tenang dan tabah luar biasa. Sekarang dapat dilihat PWE Giok potongan badan penunggang kuda itu pendek lagi gemuk, sehingga mirip sebuah bola. Pada punggungnya justru menyandang sebatang pedang yang amat panjang, bentuknya menjadi rada lucu. Namun sikapnya ternyata luar biasa, dia hanya berdiri di situ, seketika timbul semacam wibawa yang membuat orang cari dan tidak berani menghinanya. Meski tidak dapat melihat jelas mukanya, tapi diam-diam PWE Giok sudah dapat menduga siapakah orang bunta ini. Ketika gerobak yang didorongnya itu persis hampir menyentuh tubuh orang, barulah mendadak dihentikan, begitu cepat berhentinya seperti halnya rempakem pada kendaraan bermesin zaman kini. Padahal muatan gerobak itu sangat berat, tapi baginya ternyata tidak ada artinya, sekali mau berhenti segera berhenti. Baru sekarang si penunggang kuda menengadah dan bergelak tertawa, serunya. Hahaha, mengapa Ouyang Pangcu telah berganti usaha menjadi saudagar obat-obatan? Wah, inilah baru berita kiranya si tukang gerobak adalah Ouyang Leong, pemimpin besar ke kelompok bajak di perairan Tiangkang. Orang ini sudah pernah dilihat P.W.E. Giok sewaktu rapat dihangti, cuma sekarang pentolan bajak ini memakai topi dan jas hujan, sehingga wajah aslinya tertutup. Tadi P.W.E. Giok juga merasa orang seperti sudah pernah dikenalnya, cuma tidak ingat siapa dia. Begitulah terdengar Ouyang Leong sedang menjawab dengan tertawa, tajam benar pandangan Haetochu, kagum, kagum dia mendorong capinya ke atas, lalu menyambung pula. Haetochu sendiri tidak memancing ikan saja di lautan selatan, tapi jauh-jauh lari ke sini, memangnya ada pekerjaan apa? Memangnya jabatan pemimpin besar lautan selatan juga sudah ditinggalkan Haetochu dan sekarang telah berganti jenis usaha benar juga, P.W.E. Giok tidak salah lihat, si bunta ini memang betul gembong bajak laut di daerah selatan, terkenal sebagai Hoi Hai Kiam Hek atau si pendekar pedang ikan terbang, namanya Hei Soan. Kedua orang ini sama-sama bajak, yang satu bajak laut, yang lain perompak sungai, tapi sekarang keduanya bertemu di daratan sini. Jelas ini tidak terjadi secara kebetulan, diam-diam P.W.E. Giok merasa heran. Barang apakah muatan gerobak uyang lio itu? Sesungguhnya ada usaha apakah di antara mereka? P.W.E. Giok memang bersembunyi di balik batu yang terliling dari tiupan angin, sebab itulah meski dia menyalakan api unggun juga tidak diketahui oleh kedua orang itu, apalagi sekarang api unggun itu sudah mulai padam. Terdengar Hei Soan berkata lagi, Kedatanganku dari jauh ini, masakah Pangcu tidak tahu apa sebabnya memang tidak tahu? Mohon penjelasan, jawab Aoyang Leong. Pangcu sendiri datang untuk apa? Untuk urusan yang samalah ku datang, kenapa Pangcu berlagak pilon? Kata Hei Soan dengan tertawa. Aoyang Leong berdiam sejenak, mendadak ia mengeluarkan semacam barang dan berkata, Apakah Hei Tochoo juga menerima barang ini? Yang terpegang di tangan Aoyang Leong hanya sehelai kartu undangan saja, dengan kedudukan mereka, biarpun setiap hari menerima kartu undangan juga tidak mengherankan, tapi anehnya tangan Aoyang Leong yang memegang kartu undangan itu justru rada gemetar seperti orang ketakutan. Setelah melihat kartu undangan itu, tertawa Hei Soan seketikapun lenyap, jawabnya sambil menghela nafas, Betul, tahun ini aku pun tertimpa sial. Hahaha Aoyang Leong tertawa. Tahun ini Hupatia berusia tahun, jauh-jauh beliau mengirim undangan ke Laut Selatan, hal ini kan suatu kehormatan besar bagi Hei Heng, kenapa malah kau katakan sial hal ini juga yang membuat PWE Giyok heran? Bahwa orang mengirim kartu undangan padanya, hal ini menunjukkan orang yang diundang itu cukup luas bergaul, biarpun perjalanan terlalu jauh dan tidak dapat hadir sendiri, kan dapat mengutus orang dengan membawa kado sekedar tanda hormat. Padahal gembong Kang Ong seperti mereka ini masakah perlu hemat sedikit kado? Tapi dari suara tertawa Aoyang Leong yang penuh rasa bersyukur itu, rasanya seperti orang yang dekat ajalnya mendadak menemukan seorang pengiring yang akan masuk kubur bersama. Hal ini benar-benar membuat PWE Giyok tidak habis mengerti. Terdengar Hei Soan tertawa ngekek, katanya, betul juga ucapan Pangcu, undangan Hei Hupatian memang harus ku terima sebagai suatu kehormatan, hanya saja, sudah dua bulan ini ku cari kian kemari dan belum menemukan suatu kado yang sekiranya cocok. Coba, bagaimana baiknya kalau menurut pendapat Pangcu? PWE Giyok bertambah heran. Mengirim kado adalah tanda persahabatan, asalkan kirim, bagaimanapun bentuk kado itu, tentunya takkan ditolak oleh si penerima. Apalagi emas pelak, batu permata, benda antik, bahan baju dan makanan, semuanya juga dapat dijadikan sebagai kado. Masakah wihai kiamhek yang terkenal kaya raya sampai mengalami kesukaran mencari kado, hal ini sukar untuk dipercaya bagi siapapun yang mendengarnya. Aoyang Leong lantas mendengus, Hai Tochu dikenal setiap orang kangung sebagai hartawan dan tokoh berpengaruh, kalau mengaku sukar mendapatkan kado, alasan ini apakah tidak lucu Hai Soan termenung sejenak, mendadak iya tanya, pernahkah Pangcu mendengar orang yang bernama Dohian? Maksudmu apakah The Tochu dari Cisahcu sahabat karib Hai Tochu sendiri? Tanya Aoyang Leong. Meski pengetahuan Cisahcu kurang luas, tapi kalau nama The Tochu saja pernah ku dengar, dan tahukah kau kira bagaimana kematiannya? Tanya Hei Soan pula. Aoyang Leong melengat, sahutnya, apakah The Tochu meninggal sakit? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.